Masih bersama saya Angga Wisudawan dalam Kompas Jember. Saudara kampanye tentang bahaya virus corona atau COVID-19 terus dilakukan oleh sejumlah kalangan, salah satunya melalui motif batik corona. Melalui motif ini, perajin ingin membawa pesan pentingnya pola hidup sehat, sekaligus inovasi agar produksi batiknya tetap bertahan di tengah pandemi. Batik motif virus corona ini merupakan kreasi Iryana Cahrini Megawati, seorang perajin batik di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejak pandemi COVID-19 melanda, usaha batik miliknya sempat mengalami penurunan produksi. Untuk meningkatkan penjualan batiknya, perajin batik di Kecamatan Patrang ini pun menambah motif batik dengan motif virus corona. Agar lebih menarik, motif virus corona yang menjadi tema utama dipadukan dengan motif daun tembakau, sehingga menjadi karakter batik khas Jember. Batik motif virus corona ini pun diminati pembeli, baik dari dalam kota maupun luar kota seperti Jakarta, Surabaya, maupun sejumlah kota di luar Pulau Jawa. Corak motif virus corona sengaja dibuat lebih dominan sebagai pesan kepada masyarakat bahwa virus ini benar-benar ada di sekitar kita, sehingga masyarakat perlu waspada dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Kenapa saya membuat motif corona? Saya karena ingin membantu pemerintah kepada masyarakat, menyadarkan masyarakat, kalau corona itu ada, kita harus selalu waspada. Pemerintah sudah berkampanyekan lewat media, televisi, media poran, media medsos, macam-macam yang sudah ada. Tetapi kita dari pembatik ini juga ingin berkontribusi kepada negara. Bagaimana kita membuat batik corona ini supaya masyarakat kalau dipakai itu ingat, kalau corona itu ada, kita harus waspada, kita harus hati-hati, tidak boleh suudan, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan. Satu lembar kain batik motif corona ini dijual dengan harga Rp250.000. Selain itu, pembeli juga dapat memesan sendiri perpaduan motif batik sesuai keinginannya. Motif batik corona ini diharapkan dapat mendongkrak penjualan batik di tengah situasi ekonomi yang tak menentu akibat pandemi COVID-19.